Sword Cleaving The Nine Heaven Season 5, Bagaimana Sampah? Jitiansing berdiri di antara bebatuan, memegang kotak kayu cendana dengan enam kelopak di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung Yun Yao saat dia pergi. Sosoknya semakin jauh dan semakin jauh. Saat Bangoroh terbang menjauh, dia berangsur-angsur menghilang ke dalam malam yang gelap. Jitiansing berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama tanpa membuang muka. Saat ini, Ruba S. mengambil cabang dari suatu tempat. Itu memegang cabang dengan cakarnya dan mengetuk kepala Jitiansing. Jitiansing tiba-tiba terbangun. Dia menoleh dan menatap Ice Fox. Dia berteriak dengan marah, Ruba kecil, apa yang kamu lakukan? Ruba S. memandangnya dengan jijik dan berkata dengan nada tidak bersahabat, berhentilah mencari. Dia sudah pergi, apa yang kamu lihat? Jitiansing terlalu malas untuk menanggapi. Dia memasukkan kotak cendana ke dalam tasnya dan hendak turun gunung melalui bebatuan. Ice Fox mengepakkan sayapnya dan terbang di sampingnya. Ia bertanya dengan nada mengejek, Ji, apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu menyukainya? Kau menyukainya karena dia cantik? Atau apakah anda suka payudara dan kakinya yang panjang? Ji, aku tidak ingin mengomelimu. Jika kamu menyukainya, kejar dia. Jika anda tidak bisa mendapatkannya, ganggu saja dia. Jika kamu menyimpannya di dalam hatimu dan tidak mengatakan apa-apa, bagaimana dia tahu bahwa kamu menyukainya? Ji, aku meremehkanmu. Hei, Ji, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa kau masih memikirkan cewek itu? Ji Tiansing ingin turun gunung dalam diam dan mengabaikan Ruba S. Tapi dia kesal dengan pelecehan Ice Fox. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ruba kecil, tutup mulut. Melihat dia marah, Ice Fox tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu menggumamkan beberapa kata dengan tidak senang dan kembali tidur di dalam tas. Huff, ketika kamu melihat cewek berpayudara besar, kamu terlihat seperti terobsesi dengannya. Kamu bahkan memberikan bunga bintang merah yang kami coba temukan dengan susah payah. Jika cewek berpayudara besar itu tidak begitu pendiam, kamu bahkan tidak akan memiliki kelopak yang tersisa. Huff, bagaimana orang yang mudah tertipu sepertimu bisa melindungiku di masa depan? Saya benar-benar khawatir tentang masa depan saya. Ji Tiansing terlalu malas untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Ice Fox. Dia tidak ingin menjelaskan bahwa dia tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Untuk menjelaskan arti, kebaikan, kepada iblis Ruba kecil, dia merasa canggung hanya dengan memikirkannya. Dia hanya bergegas dalam diam, bergegas menuruni gunung. Sekitar satu jam kemudian, Ji Tiansing tiba di kaki gunung dan kembali ke aliran gunung. Sekarang setelah dia mendapatkan bunga bintang merah, dia tidak perlu tinggal di pegunungan Taiye dan mempertaruhkan nyawanya. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Meskipun pegunungan Taiye sangat berbahaya di malam hari, dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Namun, Ji Tiansing tahu bahwa dengan panca indera Ruba S kecil yang tajam, dia akan dapat membantunya menghindari sebagian besar binatang iblis. Namun, ketika dia mengikuti aliran gunung dan berjalan keluar dari hutan, tawa dingin datang dari hutan yang gelap tidak jauh dari sana. Haha, aku tidak menyangka seseorang akan mendapatkan bunga meteorit merah sebelum semua ahli menemukannya. Tiba-tiba mendengar tawa dingin seperti burung hantu, Ji Tiansing berhenti di jalurnya. Dia memandang hutan dengan waspada dan diam-diam memegang pedang naga darah dengan erat. Dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Matanya mencari di hutan yang gelap, dan telinganya mendengarkan semua suara dalam radius 30 meter. Saat berikutnya, suara serak dan tidak menyenangkan terdengar lagi. Huff, aku cukup beruntung. Aku tidak hanya bisa mengambil kepalamu untuk menerima hadiahnya, tapi aku juga bisa mendapatkan bunga meteorit merah. Hehehehe. Begitu suara itu terdengar, tiga lampu dingin tiba-tiba terbang keluar dari hutan yang gelap dan melesat ke arah Ji Tiansing seperti panah tajam. Senjata tersembunyi. Murid Ji Tiansing menyempit. Dengan satu langkah, dia bergerak sejauh 3 meter. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang naga darah dan menebas cahaya pedang. Ding-ding. Dua suara renyah meledak. Dua lampu dingin ditebas oleh Blood Dragon Sword dan memantul, mendarat di rerumputan. Cahaya dingin lainnya melewati Ji Tiansing. Dengan suara yang menusuk telinga, itu dipaku ke pohon besar tidak jauh di belakangnya. Pada saat yang sama, sosok hitam menerkam keluar dari kegelapan dan diam-diam mengayunkan dua pedang untuk menusuk bagian vital Ji Tiansing. Pergerakan sosok hitam itu sangat lincah, seperti hantu di malam hari. Dia memegang dua pedang tajam dengan erat di tangannya. Bilahnya juga hitam dan tidak akan bersinar dengan cahaya dingin untuk menarik perhatian. Ji Tiansing langsung mengerti bahwa sosok hitam ini pasti seorang pembunuh yang tugasnya membunuh orang. Us, swosh. Kedua pedang hitam itu berada di depan Ji Tiansing. Sebelum bilahnya tiba, kekuatan dingin yang menggigit menghantam wajahnya, menyebabkan pipinya sakit. Pada saat hidup dan mati, ekspresinya sangat serius. Dia melambaikan pedang naga darah dengan sekuat tenaga untuk memblokir pembunuhan si pembunuh. Ding-ding dang-dang. Pedang dan pedang dari kedua belah pihak berbenturan beberapa kali, menghasilkan suara benturan logam yang tajam. Percikan terbang dari pedang dan pedang. Ji Tiansing juga didorong mundur oleh kekuatan agung. Lengannya mati rasa dan perih. Tingkat ketiga dari alam energi sejati. Atau tingkat keempat. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan dengan kasar menilai kekuatan pembunuh berpakaian hitam itu. Meskipun dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang melawan seorang pembunuh dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan dibunuh dengan mudah. Sepuluh teknik pedang misterius. Ji Tiansing mengatupkan giginya dan melepaskan teknik pedang pamungkasnya dengan seluruh kekuatannya untuk bertarung sengit dengan pembunuh berpakaian hitam itu. Otot-ototnya membengkak, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Jelas bahwa dia telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Kedua sosok itu terus melompat dan bergerak di dalam hutan. Setiap kali mereka mendekat, akan ada suara bentrok. Sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Ji Tiansing telah menggunakan banyak kekuatannya. Dia berkeringat deras dan wajahnya pucat. Bahkan lengan kirinya terkena pedang, meninggalkan luka seukuran sumpit. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia tidak akan mundur dengan mudah. Pembunuh berbaju hitam menyerang Ji Tiansing terus-menerus selama lebih dari sepuluh gerakan. Kedua pedangnya meninggalkan beberapa luka di tubuh Ji Tiansing, tetapi dia masih tidak bisa membunuh Ji Tiansing. Dia sedikit tidak sabar. Matanya memerah dan berubah menjadi merah gelap. Dalam kemarahan, dia melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan jurus fatal. Tebasan pelangi emas. Dia meraung dengan niat membunuh. Kedua pedangnya menebas sembilan bayangan pedang hitam pekat menuju sembilan titik vital Ji Tiansing. Sepertinya ada pohon yang mengjulang tinggi di belakang Ji Tiansing. Ji Tiansing tidak punya tempat untuk mundur karena gambar pedang. Di saat kritis ini, dia tidak segan-segan menggunakan kartu trufnya. Pedang Ki, keluar! Mengikuti teriakannya, dua belas pedang emas Ki segera terbang keluar dari tubuhnya dan menikam ke arah pembunuh berbaju hitam dengan desir-desir-desir. Pedang Ki yang berputar cepat bertabrakan dengan sembilan bayangan pedang, menyebabkan serangkaian suara tajam terdengar. Meskipun sembilan bayangan pedang tidak menghilang, mereka tersingkir dari arah aslinya. Mereka semua menebas pohon yang mengjulang tinggi dan rerumputan. Dalam sepersekian detik, penyok yang dalam tertinggal di batang pohon yang tebal. Beberapa parit juga dipotong menjadi rerumputan. Debu beterbangan kemana-mana. Pedang Ki, sebenarnya ada begitu banyak dari mereka. Pembunuh berbaju hitam itu tertegun. Matanya membelalak kaget. Dia sudah merasa tidak dapat dipercaya bahwa sampah di alam penyempurnaan dapat menahan 30 gerakan darinya. Tapi sekarang, sampah ini benar-benar melepaskan pedang Ki, dan dua belas di antaranya sekaligus. Hanya para ahli di True Energy Realm Level 7 ke atas yang dapat memadatkan Yuan Ki dalam tubuh mereka menjadi pedang Ki dan melepaskannya keluar tubuh mereka untuk menyerang. Bagaimana sampah terkenal di kota kekaisaran ini melakukannya? Mungkinkah kekuatannya tidak jatuh ke alam penyempurnaan dan dia masih jenius di alam energi sejati tingkat 7? Bab 42 Pembunuh berpakaian hitam tidak bisa mengerti, juga tidak berani mempercayai fakta ini. Saat dia masih dalam keadaan linglung, dua belas garis pedang Ki telah tiba di depannya seperti kilat. Desir, desir. Pedang Ki saling silang, dan cahaya kemasan redup berkedip di langit malam. Dada, bahu, dan wajah pembunuh berpakaian hitam itu langsung ditusuk dengan dua belas luka. Darah merah gelap menyembur keluar dari luka. Ketika para ahli bertukar pukulan, mereka tidak boleh terganggu atau ragu-ragu. Dua belas luka di tubuhnya adalah hasil dari keadaan linglung. Meski luka ini tidak fatal, rasa sakit yang luar biasa membuatnya menghirup udara dingin, dan punggungnya berkeringat dingin. Asasin berpakaian hitam menjadi marah, mengayunkan kedua pedangnya dengan ganas. Setelah mengibaskan banyak energi pedang, dia menyerbu ke arah Jitiansing. Bajingan, mati. Saat pembunuh berpakaian hitam itu menerkam, ada juga aura pembunuh yang tebal yang membuat orang gemetar ketakutan. Jitiansing masih tenang dan tenang. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan 12 pedangkis untuk memblokir serangan si pembunuh. Dengan cara ini, pembunuh berbaju hitam tidak dapat mendekatinya lagi, dan dia dikelilingi oleh bahaya oleh banyak serangan pedangki, menyebabkan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam waktu singkat 10 napas, pembunuh berpakaian hitam itu telah ditusuk 37 kali, dan tubuhnya dipenuhi luka. Darah menyembur keluar dan membasahi pakaiannya, membuatnya tampak seperti orang berdarah. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Bahkan Crimson Fire Ape yang ganas tidak akan mampu menahan luka berat seperti itu, apalagi pembunuh tahap energi sejati tingkat 4 berbaju hitam. Konsekuensi dari kehilangan terlalu banyak darah adalah penglihatannya menjadi kabur, kekuatannya cepat hilang, dan langkah kakinya menjadi semakin goyah. Hati pembunuh berpakaian hitam itu dipenuhi teror. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan dan hanya ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, Jitiansing mengendalikan 12 pedangki dan mengejarnya, menusuk kepala dan lehernya. Pembunuh berbaju hitam hampir tidak berhasil mengambil 5 langkah sebelum dia jatuh ke tanah dengan suara plop. Dia berbaring di tanah dan mengejang beberapa saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Lagi pula, leher dan bagian belakang kepalanya telah ditusuk oleh pedangki, dan itu adalah luka yang fatal. Darah segar berceceran di rerumputan, memenuhi udara dengan bau darah yang kental. Ketika Jitiansing melihat bahwa pembunuh berpakaian hitam itu sudah mati, dia segera menarik 12 pedangki ke dalam tubuhnya dan jatuh dengan lemah kerumput. Dalam sehari, dia telah memanipulasi pedangki di tubuhnya untuk bertarung dua kali. Ini sangat menguras kekuatan mental dan fisiknya, dan dia sudah hampir pingsan. Dia memejamkan mata dan berbaring di rerumputan, merasakan setiap saraf di tubuhnya kelelahan. Kepalanya sangat berat sehingga dia hanya ingin tidur. Pada saat ini, rubah es kecil terbang keluar dari hutan suram dan mendarat di samping Jitiansing. Baru saja, ketika Jitiansing bertarung dengan pembunuh berjubah hitam, ia melihat bahwa situasinya tidak baik dan diam-diam bersembunyi di hutan, menunggu pertempuran berakhir sebelum keluar. Huff! Ada banyak binatang iblis di pegunungan Taye yang memiliki dendam terhadapku. Aku tidak menyangka kamu akan diburu oleh musuhmu juga. Huff! Bagaimana kita akan melarikan diri dalam kondisimu saat ini? Rubah es kecil menghela nafas dan bergumam, tetapi cakar kecilnya tidak menganggur. Ia buru-buru mengeluarkan dua botol batu giok kecil dari tasnya dan mendorongnya ke depan Jitiansing. Jitiansing terengah-engah sebentar dan memulihkan sedikit kekuatannya. Dia buru-buru membuka botol batu giok kecil dan menuangkan beberapa ramuan untuk dikonsumsi. Dia memejamkan mata dan berbaring selama 15 menit lagi. Ketika dia mendengar raungan binatang iblis datang dari segala arah, dia memaksa tubuhnya yang kelelahan untuk berdiri dengan gemetar. Bau darah di rumput akan menarik binatang iblis. Kita harus pergi sekarang. Dia berkata dengan suara lemah dan membawa tas dan pedang naga darah di punggungnya. Dengan langkah berat, dia berjalan ke dalam kegelapan. Dalam beberapa jam berikutnya, Jitiansing menahan luka-lukanya dan bergegas melanjutkan perjalanannya sambil mengertakkan gigi. Dengan bantuan rubah es kecil, dia selalu bisa menghindari binatang iblis berbahaya itu terlebih dahulu, serta beberapa prajurit yang sedang mencari bunga bintang merah di pegunungan. Sepanjang jalan, ada ketakutan tapi tidak ada kecelakaan. Namun, kekuatan mental dan fisiknya habis. Setiap kali dia melewati gunung, dia harus istirahat selama 15 menit. Selama ini, dia juga makan ramuan dan jatah kering dua kali. Malam yang panjang dan gelap akhirnya berlalu. Ketika sinar cahaya pertama bersinar di pagi hari, Jitiansing akhirnya menghela nafas lega. Dia menemukan sebuah gua di pegunungan dan bersembunyi di dalamnya untuk memulihkan diri dan beristirahat. Dia pertama-tama membalut luka di tubuhnya dan kemudian mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Setelah mengobati lukanya, dia beristirahat di gua selama 4 jam lagi. Saat tengah hari, Jitiansing akhirnya memulihkan kekuatannya dan 60 persen dari kekuatan fisiknya. Dia kemudian meninggalkan gua dengan rubah es kecil dan bergegas menuju pintu keluar pegunungan Taiye. Setelah dia melewati 4 gunung berturut-turut, hari sudah hampir malam. Dia akhirnya kembali ke pintu keluar pegunungan dan memasuki lembah yang subur. Ketika Jitiansing sedang melintasi lembah, dia bertemu dengan beberapa prajurit yang memasuki pegunungan. Orang-orang ini semua ada di sini untuk bunga bintang merah. Pikiran mereka dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana menemukan dan merebut bunga bintang merah. Ketika mereka melewati Jitiansing, mereka hanya meliriknya dengan santai dan tidak berhenti sama sekali. Tetapi mereka tidak akan pernah mengira bahwa bunga bintang merah telah dipetik sejak lama dan menjadi milik Jitiansing. Saat malam tiba, Jitiansing diam-diam kembali ke kota Taiye. Kota, yang telah ramai dengan kebisingan beberapa hari yang lalu, saat ini sepi dan telah kembali ke kehancurannya yang biasa. Lagi pula, semua prajurit yang datang untuk mencari bunga bintang merah telah memasuki pegunungan Taiye. Jitiansing tidak kembali ke Fortune Inn, juga tidak mencari Frost dan Snow Chasing Win Horsea miliknya. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang ingin membunuhnya dan para pembunuh menara berpakaian darah pasti sedang mengawasi penginapan keberuntungan. Pembunuh berpakaian hitam yang mencoba membunuhnya di pegunungan juga pasti berasal dari menara berpakaian darah. Dia hanya bertanya-tanya dalam hatinya siapa yang telah menyewa pembunuh menara berpakaian darah untuk membunuhnya. Mengenai pertanyaan ini, dia samar-samar memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia belum yakin. Dalam situasinya saat ini, mustahil baginya untuk menyelidiki masalah ini. Pilihan terbaik tentu saja untuk segera kembali ke kota Kekaisaran. Malam itu, Ji Tianxing mendapatkan seekor kuda di kota dan meninggalkan kota Taiye dalam semalam. Selama tiga hari berikutnya, dia berpacu dengan kudanya dan bergegas ke kota Kekaisaran tanpa henti di bawah malam dan langit. Setelah menempuh perjalanan yang tidak mulus sejauh 2000 mil, dia akhirnya bergegas kembali ke Ji Manxion pada pagi hari ketiga. Setelah kembali ke Ji Manxion, Ji Tianxing tidak punya waktu untuk melaporkan berita tersebut kepada ayahnya dan langsung pergi ke Brisco Hurtiard. Dia memberitahu Huaner bahwa dia akan mengasingkan diri selama beberapa hari dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Kemudian dia memasuki ruang rahasia dan bersiap untuk menggunakan kekuatan bunga bintang merah untuk memadatkan embryo pedang. Di ruang rahasia yang gelap, Array pengumpul energi vital diaktifkan dan menyerapki langit dan bumi dari segala arah dan mengumpulkannya di tengah-tengah Array. Ji Tianxing duduk bersila di barisan dan memegang kotak kayu cendana dengan kedua tangan. Melihat enam kelopak perak di dalam kotak, senyum puas muncul di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dalam sepuluh hari terakhir, dia dengan putus asa berlari lebih dari 4.000 mil dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali ketika dia menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Sekarang dia memiliki bunga bintang merah, lari dan bahaya selama sepuluh hari terakhir semuanya sepadan. Dia akhirnya bisa memadatkan embryo pedang. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Bab 43 Sejak dia mulai mengolah hati pedang, Ji Tianxing telah menantikan hari ini ketika dia bisa memadatkan embryo pedang. Dengan kekuatannya saat ini di tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh, ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang seniman bela diri di tingkat pertama atau kedua dari alam elemen sejati. Jika dia menggunakan kartu trufnya dan memanipulasi 12 garis pedang ki untuk menyerang, dia bahkan bisa mengalahkan seorang seniman bela diri di tingkat ke-3 atau ke-4 dari alam elemen sejati. Seorang seniman bela diri yang normal di tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh tidak akan pernah bisa melakukan itu. Ini adalah bagian luar biasa dari Sword Heart Dao. Ji Tianxing belum memadatkan embryo pedang, tapi dia sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Jika dia berhasil memadatkan embryo pedang, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Menurut deskripsi di Batu Nisan, hanya dengan memadatkan embryo pedang seseorang dapat dianggap telah melangkah ke Sword Heart Dao dan benar-benar memasuki dunia Sword Dao. Setelah saya memadatkan embryo pedang, saya akan dapat memulai Sword Dao yang unik dan unik. Ji Tianxing bergumam dengan suara rendah. Ekspresi dan matanya sangat tegas. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Dia mengeluarkan enam kelopak bintang merah dari kotak dan memegangnya di telapak tangannya. Dia membuka mulutnya dan mengambil napas dalam-dalam. Kenam kelopak itu segera berubah menjadi seberkas cahaya perak dan masuk ke mulutnya. Tiba-tiba, gelombang energi agung meledak di perutnya dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Wajah Ji Tianxing langsung memerah. Dia merasa seolah-olah gunung berapi telah meletus di tubuhnya. Tubuhnya langsung menjadi panas mendidih dan dia bermandikan keringat. Uap putih bahkan naik dari tubuhnya. S asteris T. Saya terlalu tidak sabar. Saya mengambil enam kelopak sekaligus. Saya khawatir tubuh saya tidak dapat menahan kekuatan obat yang begitu mengerikan. Ji Tianxing mengutuk dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Dia buru-buru mengarahkan energi panas di tubuhnya ke meridian di tubuhnya. Bunga bintang merah tumbuh di pegunungan selama 60 tahun dan menyerap esensi matahari, bulan, dan bintang selama 60 tahun. Tentu saja, energinya agung dan keras. Kekuatan bintang-bintang itu tak terduga dan kuat. Seniman bela diri manusia tidak berani menyerapnya. Dengan tubuh manusia yang lemah, mereka hanya bisa menyerapki langit dan bumi yang lebih ringan untuk diolah. Tapi sekarang, energi yang telah dikumpulkan bunga bintang merah selama 60 tahun meledak di tubuh Ji Tianxing. Bagaimana dia bisa menahannya? Cek, ci-ci. Setelah beberapa saat, keringat Ji Tianxing bercucuran seperti hujan, tetapi menguap menjadi uap oleh suhu tinggi yang menyengat, menimbulkan kepulan kabut putih. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan semua otot di tubuhnya berkedut dan tulangnya mengeluarkan suara retak. Seluruh tubuhnya tampak terdistorsi dan cacat. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan kekuatan obat yang sangat besar dari bunga meteorit merah yang mengamuk di dalam tubuhnya dan dengan gila-gilaan menghancurkan meridiannya. Ini menyebabkan dia sangat kesakitan dan sangat cemas. Awalnya, dia ingin mengkonsumsi bunga bintang merah untuk memperkuat meridiannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa meridiannya yang lemah akan benar-benar hancur, rusak, dan terpelintir menjadi berantakan. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia akan berkultivasi di masa depan? Mungkinkah yayasan seni bela dirinya benar-benar hancur dan dia hanya bisa menjadi cacat selama sisa hidupnya? Hati Jitiansing dipenuhi dengan rasa kengganan dan kemarahan yang kuat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energinya untuk membubarkan dan memandu kemanjuran obat yang luas dari bunga meteorit merah. Namun, ketika dia berhasil membubarkan khasiat obat dari bunga meteorit merah, mengarahkannya ke lusinan semburan panas dan menyebarkannya ke setiap bagian tubuhnya, situasinya menjadi lebih buruk. Sebelumnya, khasiat obat dari bunga meteorit merah hanya menghancurkan garis meridiannya. Sekarang setelah menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, itu telah menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Jitiansing dipenuhi dengan keputus asaan. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Namun, dia sudah tidak berdaya untuk menghentikan khasiat obat dari bunga meteorit merah. Dia hanya bisa membiarkan meridian di tubuhnya dihancurkan. Of! Dia merasakan sensasi hangat di tenggorokannya. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah panas. Setelah itu, kulit di sekujur tubuhnya mulai retak. Banyak retakan dan luka muncul dan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar darinya. Ini sudah berakhir. Tubuh fisik saya tidak dapat menahan khasiat obat. Apa aku akan meledak dan mati? Jitiansing berteriak di dalam hatinya. Kesadarannya mulai menjadi kabur dan kabur. Hanya dalam beberapa menit, kekuatan mental dan fisiknya benar-benar habis. Kelelahan yang intens melonjak dari lubuk jiwanya dan dia akan tertidur. Apakah aku akan mati? Tapi aku tidak bisa menerima ini. Aku belum membalaskan dendam keluar galing. Saya belum membersihkan nama saya sebagai orang yang tidak berguna. Saya belum menghilangkan masalah internal keluar gaji. Saya belum menyembuhkan luka ayah saya. Kengganan yang kuat di hatinya membuat tekad Jitiansing bertahan dengan keras kepala. Meskipun dia tidak sadar, kesadarannya kacau dan dia hampir setengah tertidur. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia hanya bisa duduk dengan kaku di barisan dan membiarkan khasiat obat dari bunga meteorit merah mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Bisa jadi sehari atau sebulan. Kesadarannya mulai bangun perlahan. Dia menyadari bahwa rasa sakit yang membakar di tubuhnya telah hilang. Khasiat obat yang keras dan menghamuskan dari bunga meteorit merah tampaknya telah tenang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Aku belum mati. Saya masih hidup. Bukan saja dia tidak mati, tetapi tubuh fisiknya juga dalam kondisi sempurna. Jitiansing langsung bersemangat. Matanya menyala dengan api harapan. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Meskipun seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa, dia masih bisa merasakan rasa sakit yang tertinggal setelah meridiannya dihancurkan. Namun, dia menahan rasa sakit dan menundukkan kepalanya untuk mengukur tubuhnya. Jubah hitam yang dia kenakan berlumuran darah dan kotoran. Itu benar-benar menjadi kaku seperti sepotong lumpur. Dia melihat bahwa noda darah di lengan dan kakinya sebenarnya berwarna hitam. Seluruh tubuhnya juga tertutup lapisan tanah yang tebal. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa darah yang saya muntahkan dan darah yang keluar dari luka saya berwarna hitam? Jitiansing dipenuhi dengan keraguan dan tidak bisa mengetahuinya untuk saat ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sensasi mati rasa di sekujur tubuhnya. Itu sangat gatal. Namun, seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah angan-angan untuk menjangkau dan menggaruk gatal. Jitiansing hanya bisa menahan mati rasa dan gatal dan dengan tenang merasakan situasi di tubuhnya. Segera, dia menyadari bahwa meridian yang rusak dan bengkok di tubuhnya sebenarnya sembuh dengan cepat. Hasiat obat yang luar biasa dari bunga meteorit merah masih terbengkalai di tubuhnya. Itu benar-benar berubah menjadi aliran sedingin es yang tak terhitung jumlahnya dan melilit meridiannya. Meridian yang berantakan sebenarnya pulih dengan cepat di bawah nutrisi dari hasiat obat yang keren. Jitiansing tertegun. Setelah beberapa saat, dia pulih dan langsung menebak alasannya. Saya mengerti sekarang. Jadi begitu, bunga meteorit merah memang ramuan roh. Ini benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Haha, apakah ini salah satu alam aneh Marsial Dao yang legendaris, kehancuran sebelum didirikan. Di dunia ini, legenda mengatakan bahwa ada banyak jenis dunia aneh Marsial Dao yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri atau mengubah bakat seorang seniman bela diri. Misalnya, pembersihan sum-sum tulang, kelahiran kembali, kehancuran sebelum pembentukan, fusi yin dan yang, penyatuan langit dan manusia, dan sebagainya. Mereka semua adalah alam aneh Marsial Dao. Namun, meskipun efek dari alam aneh Marsial Dao itu ajaib, mereka hanya akan muncul di atas jenius atau seniman bela diri yang telah memperoleh peluang besar. Situasi Jitiansing saat ini justru kehancuran sebelum didirikan di alam aneh Marsial Dao. Awalnya, meridiannya sama dengan seniman bela diri biasa. Ini membatasi pencapaiannya di masa depan dalam Marsial Dao. Bahkan jika dia sangat berbakat dan memiliki pemahaman yang sangat tinggi, seorang jenius yang jauh melampaui seniman bela diri biasa. Namun, dia paling banyak dapat mencapai origin core realm di masa hidup ini sebelum potensinya habis. Tapi sekarang berbeda, khasiat obat dari bunga meteorit merah menghancurkan meridiannya dan membantunya membangun kembali meridiannya. Itu benar, itu membangun kembali meridiannya dan tidak memperkuatnya. Setelah membangun kembali meridiannya, dia memiliki potensi dan bakat yang lebih kuat. Prestasi masa depannya di Marsial Dao pasti akan luar biasa. Bab 44 Jitiansing telah membaca banyak buku panduan seni bela diri dan memahami keajaiban seni bela diri. Sayang sekali seni bela diri seperti legenda baginya, tidak terjangkau. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari, dia akan menghadapi alam seni bela diri yang menakjubkan, kehancuran diikuti dengan pembangunan kembali. Dia tahu efek luar biasa dari kehancuran yang diikuti dengan pembangunan kembali. Tentu saja, dia bersemangat dan matanya bersinar terang. Penghancuran diikuti oleh pembangunan kembali. Sebelumnya, pusat energi saya hancur dan saya tidak dapat kembali ke alam energi sejati. Saya adalah bahan tertawaan terbesar di negara King Yun. Tetapi mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki potensi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Saya pasti akan memiliki pencapaian seni bela diri yang lebih besar dan menjadi seorang jenius yang lebih mempesona dari sebelumnya. Keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, terbang ke langit. Setelah sekian lama, Jitiansing akhirnya tenang. Dia menenangkan hatinya dan merasakan perubahan meridiannya. Dia, menyaksikan, saat bunga meteorit merah merekonstruksi garis meridiannya. Tidak heran begitu banyak kekuatan dan ahli ingin mendapatkan bunga meteorit merah. Ramuan spiritual yang merebut kekayaan langit dan bumi dan mengumpulkan esensi matahari dan bulan benar-benar langka. Matahari mewakili yang sedangkan bulan mewakili yin. Kombinasi matahari dan bulan adalah kombinasi dari yin dan yang. Itulah mengapa efeknya begitu ajaib. Ketika saya pertama kali mengkonsumsi bunga meteorit merah, potensi yang menghancurkan meridian saya. Sekarang, potensi yin merekonstruksi meridian saya. Kalau begitu, dunia seni bela diri yang menakjubkan yang saya miliki saat ini bukan hanya kehancuran yang diikuti oleh pembangunan kembali tetapi juga kombinasi yin dan yang. Memikirkan hal ini, mata Jitian Sing berkilat keheranan. Dia bahkan lebih terkejut. Hanya rana, kehancuran sebelum pembentukan, dari cara bela diri saja sudah cukup untuk membuatnya menjadi jenius cara bela diri. Jika dia memiliki kombinasi yin dan yang, yang bahkan lebih langka, bukankah dia akan menjadi seorang jenius top? Jitian Sing sangat bersemangat dan penuh antisipasi untuk masa depan. Dia percaya bahwa hari balas dendam dan membersihkan penghinaannya tidak lama lagi. Namun, semua ini didasarkan pada fakta bahwa dia dapat memadatkan embryo pedang. Begitu embryo pedang terbentuk, dia bisa menantikan pedang dao yang tak tertandingi dan masa depannya akan cerah. Jika dia tidak bisa memadatkan embryo pedang, semua fantasi dan ekspektasinya hanya akan menjadi ilusi. Waktu berlalu dan 12 jam berlalu dengan cepat. Mati rasa Jitian Sing menghilang dan meridiannya benar-benar dibangun kembali. Kekuatan obat yang agung dari bunga bintang merah juga terbengkalai di tubuhnya, mengisi anggota tubuh dan tulangnya, perlahan memperkuat tubuh fisiknya. Dia mencoba mengolah dan menyerap ki langit dan bumi dalam formasi susunan. Seperti yang diharapkan, ki langit dan bumi yang tak terbatas memasuki tubuhnya seperti aliran kecil yang mengalir ke sungai besar. Setelah rekonstruksi, garis meridiannya menjadi lebih lebar dan lebih tangguh, memungkinkannya untuk mengedarkan kinya tanpa hambatan. Jika meridiannya seperti aliran kecil di masa lalu, maka meridiannya saat ini seperti sungai besar. Dengan kekuatan meridianku saat ini, setidaknya ada 80 persen kemungkinan aku akan berhasil jika aku menyalurkan pedang ki dan memadatkan embryo pedang. Setelah Jitian Sing selesai dengan persiapannya, dia tidak sabar untuk mengedarkan energinya untuk mengendalikan pedang ki dan mencoba memadatkan embryo pedang. Sebelumnya di pegunungan Tai Ye, dia telah memaksa pedang ki keluar dari tubuhnya berkali-kali untuk bertarung, jadi dia sudah sangat terbiasa mengendalikan 12 helai pedang ki. Sekarang, dia mengendalikan pedang ki untuk memasuki meridiannya dan berenang menuju dantiannya. Tidak hanya meridian yang direkonstruksi lebih luas, mereka juga lebih keras, cukup untuk menahan pedang ki yang tajam dan ganas. Namun, ketika pedang ki berenang di meridiannya, dia masih merasakan sakit yang menusuk. Tapi tingkat rasa sakit ini bukan masalah baginya. Setelah 15 menit, Jitian Sing berhasil memindahkan pedang ki dari Huizong Acupoin ke dantiannya. Pedang ki emas samar seperti tusuk gigi melayang di lubang hitam di dantiannya, tenang dan mantap. Dia akhirnya mengambil langkah pertama menuju sukses. Jitian Sing sangat bersemangat. Dia mengedarkan pedang ki dari Yang Chi Acupoin untuk memasuki meridiannya dan mengalir menuju dantiannya. Setelah 15 menit, pedang ki kedua mencapai dantiannya dan melayang di lubang hitam. Selanjutnya, Jitian Sing mengaktifkan untayan pedang ki ketiga, keempat, dan kelima. Enam jam telah berlalu, pedang ki dari 12 titik akupunturnya semuanya telah berkumpul di lubang hitam di dantiannya. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Langkah terakhir adalah memadukan 12 halai pedang ki dan memadatkan embryo pedang. Jitian Sing tidak sombong atau gegabuh. Dia dengan hati-hati dan mantap mengedarkan jalan hati pedang dan mulai memadukan pedang ki. Proses ini sangat sulit dan tidak memungkinkan adanya kesalahan sedikitpun. Dia memiliki cukup kesabaran dan ketekunan untuk memadukan pedang ki satu demi satu dan memadatkan bentuk embryo dari embryo pedang. Ruang rahasia itu sunyi dan waktu berlalu dengan tenang. Setelah 16 jam, dia akhirnya menyatukan 12 halai pedang ki dan memadatkannya menjadi pedang emas kecil seukuran jari kelingking. Embryo pedang akhirnya berhasil dipadatkan. Mulai sekarang, pedang emas kecil ini akan menjadi sumber kekuatannya dan tiannya. Dia akhirnya meletakkan dasar jalan hati pedang dan berhasil melangkah ke pintu prinsip pedang tertinggi. Dia tidak jauh dari jalan hati pedang. Pada saat ini, emosi Jitian Sing melonjak dan darahnya mendidih. Dia mengungkapkan senyum puas. Dia telah menanggung begitu banyak penghinaan dan mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati, tetapi itu semua sepadan. Jitian Sing berhenti dan mengakhiri kultivasi tertutupnya. Dia memaksa dirinya untuk menahan kelemahan di tubuhnya dan rasa lapar di perutnya saat dia berjalan keluar dari ruang rahasia. Setelah kembali ke kamarnya, dia buru-buru memanggil pembantunya, Huan Er. Huan Er membuka pintu dan masuk. Saat dia melihat penampilan Jitian Sing, dia terkejut. Tuan Muda Sulung, Anda baru berkultivasi tertutup selama dua hari. Bagaimana? Bagaimana Anda menjadi seperti ini? Dia melihat rambut Jitian Sing berantakan seperti sarang ayam. Jubah hitam di tubuhnya berlumuran darah dan noda. Wajah dan lengannya juga penuh dengan lumpur hitam. Penampilannya yang menyedihkan mirip dengan seorang pengemis yang tidak mandi selama bertahun-tahun. Jitian Sing sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Huan Er, jangan tanya. Cepat siapkan air panas. Aku mau mandi dan ganti baju. Juga, pergi ke dapur dan siapkan meja makan. Tuan Muda Kelaparan. Huan Er menekan keraguan di hatinya dan tidak bertanya lagi. Dia buru-buru menyiapkan air panas dan makanan. Setelah dua jam, Jitian Sing membersihkan kotoran di tubuhnya dan berganti pakaian bersih. Ia kembali tampil tampan dan anggun. Selain itu, tubuh fisiknya telah dibersihkan oleh kekuatan pengobatan bunga bintang merah. Tubuhnya menjadi lebih proporsional dan sempurna. Kulitnya juga berkilau seperti batu giok. Saat Huan Er menyajikan makanan untuknya, matanya selalu diam-diam meliriknya. Wajahnya agak merah dan dia diam-diam berpikir, mengapa setelah dua hari berkultivasi tertutup, Tuan Muda tidak hanya segar dan dalam suasana hati yang baik, tetapi bahkan kulitnya menjadi begitu indah. Dia juga bisa merasakan bahwa temperamen Tuan Muda yang percaya diri telah kembali. Faktanya, dia bahkan lebih bersinar daripada saat dia menjadi jenius nomor satu di kota Kekaisaran. Meskipun meja besar makanan dengan cepat menghilang, dia merasa gerakan makan Tuan Muda lebih elegan dan mengesankan dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing menghabiskan seluruh meja makanan. Baru kemudian dia pergi dengan puas. Setelah meninggalkan Cool Breeze Courtyard, dia bergegas ke Second Courtyard Martial Arts Hall untuk menguji kekuatannya saat ini. Bab 45 Saat itu tengah hari, matahari yang terik menggantung tinggi di langit dan udara terasa panas dan kering. Alun-alun di luar aula seni bela diri kosong. Murid keluarga Ji tidak akan berlatih seni bela diri di bawah terik matahari. Ji Tian Xing melangkah ke aula seni bela diri. Melihat tidak ada seorang pun di aula, dia berjalan ke platform tinggi di sudut. Melihat pilar batu terukir di depannya, dia merasa sedikit gelisah. Meskipun dia telah memadatkan embryo pedang, jalur hati pedang berbeda dari orang biasa. Itu tidak pernah terdengar. Dia tidak yakin apakah kekuatannya saat ini telah mencapai alam energi sejati. Hanya dengan menggunakan pilar batu psikis dia bisa membuktikan dugaannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menekankan telapak tangannya pada pilar batu dan mengaktifkan primordial ki di tubuhnya. Tiba-tiba, embryo pedang emas melepaskan primordial ki yang kuat yang menembus telapak tangannya dan masuk ke pilar batu psikis. Garis hitam pada pilar batu bereaksi dan menyala dengan dua sinar merah. Sinar merah mewakili alam energi sejati dan dua garis mewakili tingkat kedua. True Energy Realm, level kedua. Ji Tian Xing segera mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Detak jantungnya juga sedikit meningkat. Tebakanku benar, embryo pedang adalah dan tianku. Saya telah memadatkan embryo pedang, yang setara dengan alam energi sejati. Tapi mengapa saya melewatkan alam energi sejati tingkat satu dan mencapai alam energi sejati tingkat dua ketika saya baru saja memadatkan embryo pedang? Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak peduli siapa itu, untuk maju dari alam pemurnian tubuh ke alam energi sejati, pertama-tama mereka akan mencapai alam energi sejati level satu. Setelah rajin berlatih, mereka bisa naik ke level dua, lalu level tiga, level empat. Ini adalah pengetahuan umum dalam seni bela diri. Bahkan seorang anak berusia tujuh atau delapan tahun mengetahuinya. Namun, Ji Tian Xing telah langsung melompat dari alam pemurnian tubuh tingkat sembilan ke alam energi sejati tingkat dua, mematahkan pengetahuan umum ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing menarik kembali telapak tangannya dan menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menebak alasannya. Seorang seniman bela diri rilem energi sejati level satu biasanya harus berlatih keras selama dua tahun dan mengumpulkan ki primordial yang cukup untuk naik ke level dua. Aku telah memolah jalur jantung pedang dan memadatkan embryo pedang. Primordial ki di tubuhku berkali-kali lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Itu sebabnya aku melompat ke level dua. Ini karena jalur jantung pedang luar biasa dan bunga bintang merah membantuku merekonstruksi meridianku dan meningkatkan kultifasiku. Ji Tian Xing merasa lega. Sekarang kekuatannya telah diverifikasi oleh pilar batu psikis, jejak raguan terakhir di hatinya telah lenyap. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan mengembangkan SWAT HARD DAO dengan sekuat tenaga dan maju dengan berani. Setelah meninggalkan Aula Seni bela diri, dia bersiap untuk kembali ke halaman berisi. Sepanjang jalan, dia tiba-tiba berpikir. Setelah saya kembali, saya menguncinya di kamar. Saya tidak meminta Huaner untuk mengurusnya. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kembali ke kamar, dia menutup pintu dan membuka lemari kayu di sudut. Dia membuka pintu dan melihat rubah es meringkuk di lemari, tidur nyenyak. Bangun, rubah kecil. Aku membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jarinya dan menjulurkan kepala rubah es kecil itu. Rubah es membuka matanya dan meliriknya dengan santai, lalu melihat buah di keranjang. Biarkan saja di sana, aku akan memakannya saat aku lapar. Nadanya sedikit malas. Setelah selesai berbicara, ia berbaring dan kembali tidur. Hem, Jitiansing mengerutkan kening dan melihatnya dengan hati-hati. Bulu rubah es berkilau dan penuh energi. Itu tidak lesu dan lapar seperti yang dia bayangkan. Huff. Jitiansing dengan dingin mendengus, menunjuk ke arahnya dan bertanya, Rubah kecil, katakan dengan jujur, apakah kamu telah mencuri makanan selama dua hari terakhir ini? Rubah es membuka matanya dan berbisik, aku hanya pergi ke dapur untuk makan ayam panggang. Jitua, jangan ribut, oke. Jitiansing tidak mempercayainya. Dia mencibir, haha, lihatlah minyak di mulut anda. Apakah anda yakin anda makan satu? Rubah es mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Oke, oke. Aku akui. Total aku makan 46 ekor ayam bakar dua hari ini. Tapi, Old Ji, rumahmu sangat mewah. Bukan masalah besar bagiku untuk makan beberapa ayam panggang saat aku lapar, kan? Itu melirik wajah Jitiansing dan berbisik, Jitua, kamu tidak bisa begitu pelit, kan? Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Bukan masalah besar bagimu untuk makan secara diam-diam. Aku hanya khawatir kamu akan menimbulkan masalah di mansion. Itu benar, katakan padaku dengan jujur. Apakah anda menyebabkan masalah selama dua hari ini? Uh, Rubah es tidak bisa berkata-kata. Mata peraknya berputar-putar. Jelas bahwa itu akan berbohong. Jitiansing melihat melalui pikirannya. Dia mencibir dan bertanya, Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Rubah es mengecilkan tubuhnya dan berpura-pura menjadi pemalu. Old Ji, jangan gugup. Aku bosan. Aku mengintip ke beberapa pelayan yang sedang mandi dan melirik ke beberapa penjaga yang sedang berlatih ilmu pedang. Kamu rubah mesum. Beraninya kau melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Jitiansing sangat marah hingga dia tertawa. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparnya. Rubah es dengan cepat menyusut ke sudut lemari. Terburu-buru, dia menjelaskan, Old Ji, tenanglah. Kami semua perempuan. Bukan masalah besar untuk melihat mereka. Ini tidak seperti aku akan hamil. Apakah tamu? Tangan Jitiansing berhenti di udara. Tidak ada, tidak ada. Rubah es melambaikan cakarnya dan mengubah topik pembicaraan. Old Ji, jangan selalu memanggilku rubah kecil. Sepertinya aku benar-benar rubah. Anda bisa memanggil saya Qian Yue, Qian Qian, Yue Yue, atau apapun. Juga, kamu berjanji untuk melindungiku dan menjagaku. Bagaimana kamu bisa membuatku bersembunyi di lemari? Saya juga ingin tinggal di rumah yang luas dan nyaman. Saya juga ingin banyak makanan enak. Kemarahan Jitiansing meredah. Dia menganggup dan berkata, Qian Yue, apakah Anda yakin ingin seperti nama Girly? Aku akan memanggilmu Qian Qian. Kamu tetap di sini dan istirahatlah dengan baik. Jangan lari-lari. Aku akan mencarikan tempat untukmu tinggal. Setelah menghibur rubah es, dia meninggalkan Briziko Hurtiard dan pergi mencari ayahnya, Jitang Kong. Saat melihat ayahnya, Jitang Kong sedang menangani urusan bisnis di ruang kerja. Ketika dia melihat Jitiansing memasuki ruang kerja dengan semangat tinggi, kelelahan di wajah Jitang Kong menghilang dan digantikan oleh senyuman tulus. Jitiansing, kamu sudah selesai dengan pengasinganmu. Bagaimana itu? Apakah perjalanan ke Pegunungan Tai Ye untuk mencari bunga bintang merah mulus? Apakah Anda mendapatkan bunga bintang merah? Jitiansing berjalan ke sisi ayahnya. Setelah membungkuk, dia duduk dan mulai mengobrol dengan ayahnya. Ayah, meskipun ada banyak liku-liku dan bahaya dalam perjalanan ke Pegunungan Tai Ye ini, saya selamat dari semuanya. Aku punya bunga bintang merah. Setelah dua hari pengasingan, aku telah memurnikan semua kekuatan obatnya. Sekarang, saya telah pulih dari Dantian saya dan kembali ke alam energi sejati. Saat mendengar berita itu, wajah Jitang Kong berseri-seri. Dia tidak bisa tidak berkata, Bagus. Itu hebat. Jitiansing, kamu telah kembali ke masa lalu. Anda tidak mengecewakan saya. Bab 46. Jitang Kong tidak bergantung pada kekuasaan dan kekayaan. Pekerjaan dan harapan hidupnya disematkan pada Jitiansing. Ketika kultivasi Jitiansing lumpuh, Jitang Kong sangat khawatir dan marah. Rambutnya menjadi abu-abu dalam semalam, dan luka dalamnya kambuh, menyebabkan dia muntah darah. Sekarang, Jitiansing akhirnya kembali ke alam energi sejati. Bagaimana mungkin dia tidak kewalahan dengan emosi? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah sekian lama, emosi Jitang Kong menjadi tenang. Dia tampak berpikir dan berkata dengan suara yang dalam, Jitiansing, meskipun kamu telah kembali ke alam energi sejati, berita ini harus dirahasiakan untuk saat ini. Jika musuh kita tahu bahwa kamu telah memulihkan kekuatanmu, mereka tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Mereka pasti akan melakukan apa saja untuk menghadapimu. Jitiansing menganggup dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Ayah benar. Saya datang kepada Anda hari ini untuk melaporkan masalah ini. Ketika saya berada di kota Taye, saya diserang oleh seorang pembunuh berpakaian hitam dan hampir kehilangan nyawa saya. Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa pembunuh berpakaian hitam itu berasal dari menara berpakaian darah. Mata Jitang Kong tiba-tiba menjadi dingin dan dia berteriak dengan marah, menara berbaju darah. Beraninya mereka membunuhmu. Itu hanya organisasi pembunuh di negara laut. Beraninya mereka menyerang klan Jiku. Setelah jeda, dia berkata dengan suara yang dalam dengan niat membunuh. Tiansing, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini dan mencari tahu siapa di belakangnya. Adapun menara berpakaian darah, ahli Jiklan saya akan meratakannya dalam waktu satu bulan. Huff. Mungkin karena Jiklan saya telah menyembunyikan kekuatan kami selama bertahun-tahun sehingga kekuatan utama di negara King Yun telah melupakan cara berdarah dari Shadow Sword Hall Jiklan saya. Mendengar ini, Jitiansing juga kaget, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Jika balai pedang bayangan mengambil tindakan, menara berpakaian darah akan dihancurkan. Sepuluh tahun yang lalu, Jikang Kong dan Lord Sword Master bertarung di ultimate Sword Peak dan kalah karena luka dalam. Sejak itu, klan Jik tidak menonjolkan diri dan tidak menonjolkan diri. Namun, sebagai salah satu dari empat klan besar, bagaimana bisa ada kekuatan yang memprovokasi klan Ji? Jika Jiklan tidak memiliki kekuatan bela diri yang kuat, bagaimana mereka bisa menempati setengah dari dunia penempaan di negara King Yun? Balai pedang bayangan adalah senjata rahasia klan Ji. Jikang Kong secara pribadi bertanggung jawab atas Shadow Sword Hall. Kedua Fish Hall Masters di bawahnya sama-sama ahli di tahap keempat dari tahap pemahaman mendalam. 36 utusan pedang semuanya berada di tahap 9 energi sejati. Tim rahasia yang kuat ini diam-diam membantu klan Ji menyelesaikan krisis yang tak terhitung jumlahnya dan melenyapkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jitian Sing tahu bahwa ayahnya sangat marah, jadi dia mengirim Sword Shadow Hall untuk meruntuhkan menara berbaju darah hingga rata dengan tanah. Adapun orang di belakang layar yang menyewa pembunuh menara berpakaian darah untuk membunuhnya, dia pasti akan segera muncul. Setelah membahas masalah ini, Jitian Sing berkata dengan ekspresi muram, Ayah, ketika saya berada di kota Taye, saya menghadapi masalah yang lebih menyusahkan. Aku bertemu Su Zifeng dari bengkel pedang misterius di pinggiran timur. Dia benar-benar mencuri pedang harta karun tingkat misterius dan diam-diam memperdagangkannya dengan seseorang. Setelah saya melihat masalah ini, Su Zifeng dan rombongannya bersumpah bahwa mereka lebih baik mati daripada mengaku. Su Zifeng bahkan bunuh diri untuk menghindari hukuman. Ekspresi Ji Changkong menjadi suram lagi. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah ada hal seperti itu. Kekuatan Su Zifeng rendah, dan dia bertindak hati-hati. Dia juga setia kepada klan Ji. Karena dia melakukan hal seperti itu, pasti ada seseorang di belakangnya. Lokakarya pedang misterius di pinggiran timur berada di bawah kendali kakak kedua, Ji Rufeng. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Ji Changkong mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia kemudian meminta Ji Tian Sing untuk beberapa detail lagi. Setelah mendapatkan jawabannya, dia berbisik dengan suara rendah, mungkinkah aku terlalu aktif baru-baru ini dan mendorong mereka terlalu keras, jadi dia mengirim Su Zifeng pergi dari kota kekaisaran dan bersembunyi di Yunzu untuk berdagang. Tian Sing, saya akan segera menyelidiki masalah ini. Saya ingin memeriksa akun bengkel di pinggiran timur dan melihat apa yang dilakukan Ji Rufeng di belakang layar. Ji Tian Sing sedikit menganggup dan berkata dengan sedikit perhatian, Ayah, jika paman kedua benar-benar tidak setia, dia pasti akan berselisih denganmu. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Juga, aku datang ke sini hari ini untuk masalah lain. Ji Changkong bertanya, katakan padaku, ada apa? Ayah, di antara pusaka Jiklan kita, apakah ada harta karun tingkat misterius kelas atas yang disebut kantong brokat 100 harta karun? Ji Changkong terkejut sesaat, lalu dia mengungkapkan senyum lembut dan mengangguk, memang ada barang seperti itu. Harta karun ini adalah hasil kerja keras kakekmu dan 12 ahli pandai besi. Mereka menghabiskan waktu dan tenaga selama 2 tahun dan menggunakan bahan senilai 8 juta tael perak. Item ini terlihat seperti kantong brokat seukuran telapak tangan di permukaan, tapi sebenarnya ada alam semesta di dalamnya. Ada ruang misterius sebesar ruang belajar dan bisa menyimpan banyak barang. Saat item ini disempurnakan, bahkan klan kekaisaran pun tergoda. Kaisar bahkan ingin menganugerahkan gelar adipati kepada kakekmu dan memberinya sebuah kota dengan imbalan kantong brokat 100 harta karun, tetapi kakekmu menolak. Berbicara tentang kantong brokat 100 harta karun, wajah Ji Changkong dipenuhi dengan rasa bangga. Uh, Ji Tianxing mendengar bahwa kantong brokat 100 harta karun sangat berharga dan ragu sejenak sebelum bertanya, Ayah, saya ingin kantong brokat 100 harta karun itu, saya memiliki kebutuhan mendesak. Dia memeras otaknya untuk memikirkan alasan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak berharap Ji Changkong setuju tanpa ragu-ragu. Tianxing, meskipun kantong brokat 100 harta tak ternilai harganya dan sangat berharga, jika kamu ingin menggunakannya, aku akan mengambilkannya untukmu. Melihat ekspresi aneh Ji Tianxing, dia menepuk pundak Ji Tianxing dan tersenyum, Tianxing, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Ayah mengerti bahwa kamu memiliki rencana dan ide sendiri. Belum lagi hanya kantong brokat 100 harta karun, semua kekayaan klan Ji akan menjadi milikmu di masa depan. Dengan itu, Ji Changkong meninggalkan ruang belajar dan kembali ke ruang rahasia di kediamannya untuk mengambil kantong brokat 100 harta karun. Seperempat jam kemudian, dia membawa kantong brokat 100 harta karun kembali ke ruang kerja dan menyerahkannya kepada Ji Tianxing. Dia juga memberi tahu cara menggunakannya. Ji Tianxing menerima kantong brokat 100 harta dan berterima kasih kepada ayahnya sebelum membungkuk dan pergi. Setelah kembali ke kamarnya di Brisco Urtyar, dia menutup pintu dan dengan hati-hati mempelajari kantong brokat 100 harta karun. Di permukaan, kantong brokat 100 harta merah tua ini tidak jauh berbeda dengan kantong biasa. Orang kaya akan selalu menggantung satu di pinggang mereka. Namun, pada kenyataannya, kantong brokat 100 harta terbuat dari bahan yang sangat istimewa. Itu tahan terhadap api dan air, dan tidak akan rusak oleh pisau atau kapak. Selain itu, setelah Ji Tianxing membuka kantong brokat 100 harta karun, dia melihat bahwa memang ada ruangan sebesar ruang belajar di dalamnya. Tidak ada apa-apa di ruangan itu, jadi dia memasang tempat tidur, meja, dan beberapa alas tidur di kamar itu. Kemudian, dia mengeluarkan Qian Yue dan melemparkannya ke kantong brokat 100 harta karun. Meskipun Qian Yue berpengetahuan luas dan menganggap dirinya berstatus bangsawan, setelah melihat kantong brokat 100 harta yang begitu menakjubkan, itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keingin tahuan. Itu melompat-lompat di dalam ruangan seolah-olah sedang bersenang-senang. Sangat puas dengan ruangan ini dan memuji Ji Tianxing, yang jarang terjadi. Bab 47 Meskipun memberi Qian Yue kantong brokat 100 harta karun yang tak ternilai adalah hal yang sangat mewah untuk dilakukan. Tetapi bagi Ji Tianxing, tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik. Membawa Qian Yue sepanjang hari terlalu mencolok. Lagi pula, itu adalah orang yang licik dan licik yang bisa berbicara. Setelah menenangkan Qian Yue, Ji Tianxing mengikat kantong brokat 100 harta karun ke ikat pinggangnya dan memasuki ruang rahasia. Duduk di tengah Yuan Gathering Array, dia dengan tenang merenungkan kultivasi selanjutnya. Embryo pedang telah berhasil dipadatkan, dan kekuatanku telah mencapai tingkat kedua dari alam energi sejati. Selanjutnya, saya harus fokus pada mengolah dan mengumpulkan Yuan Qi sesuai dengan rute yang diukir di batu nisan kedua. Cara paling penting bagi seniman bela diri rilem energi sejati biasa untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan terus mengolah dan menyerap Yuan Qi langit dan bumi untuk mengubahnya menjadi energi sejati. Semakin kuat energi sejati yang terakumulasi di pusat energi, semakin kuat kekuatan seseorang. Ji Tianxing tidak memiliki pusat energi dan berbeda dari seniman bela diri biasa. Metode kultivasinya juga berbeda. Tapi embryo pedang adalah pusat energinya, dan dia harus menyerap Yuan Qi langit dan bumi untuk memperkuat embryo pedang. Kata-kata yang diukir di batu nisan kedua di makam Kenshin adalah tingkat kedua dari jalan pedang. Dia perlu mengolah sesuai dengan rute tertentu dan terus mengumpulkan Yuan Qi untuk memperkuat embryo pedang. Selain itu, dia juga ingat kata-kata yang terukir di batu nisan ketiga. Itu juga merupakan metode kultivasi dari alam energi sejati. Itu adalah level ketiga dari jalan pedang. Itu menyebutkan sembilan meridian utama dan metode untuk menyempurnakan meridian pedang. Ini berbeda dari metode kultivasi seorang seniman bela diri alam energi sejati biasa. Ji Tianxing berpikir sejenak dan memutuskan untuk memasuki makam Kenshin lagi untuk melihat apakah kata-kata di batu nisan telah berubah. Dia memejamkan mata dan memfokuskan kesadarannya pada lubang hitam di pusat energinya. Us! Kesadarannya langsung ditelan lubang hitam dan masuk ke makam Kenshin. Itu masih ruang yang gelap dan dingin, dikelilingi kabut dan dipenuhi aura kematian. Kesadaran Ji Tianxing memadat menjadi sosok manusia yang tembus cahaya dan melayang ke depan, langsung menuju ke Prasasti Pedang Raksasa. Setelah beberapa saat, dia tiba di Prasasti Pedang yang gelap gulita. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia merasa aura Prasasti Pedang itu lebih tajam dan lebih mendominasi. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali, tetapi dia merasa tubuhnya ditutupi oleh jarum ketika dia diselimuti oleh aura tajam Prasasti Pedang. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Prasasti Pedang dan mengerutkan kening. Kata-kata, makam Dewa Pedang, pada Prasasti Pedang besar itu sebenarnya bersinar redup dengan cahaya merah darah. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa dua kali terakhir dia datang ke makam Dewa Pedang, dia melihat bahwa keempat kata itu berwarna abu-abu. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Prasasti Pedang yang awalnya dingin dan mematikan sebenarnya memiliki jejak energi roh yang mengelilinginya. Meskipun jejaki spiritual yang tak terlihat itu agak lemah, itu nyata. Ji Tian Xing merasa sedikit aneh dan tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada Yue 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 Ke Yue Yue Yue. Dia tiba-tiba teringat bahwa di Gua Suan Bing di Pegunungan Tai Ye, itu adalah makam Kenshin yang telah menyelamatkan nyawanya dan menelan nyawa Qian Yue. Saat itu, dia sangat bingung. Kemana perginya kekuatan Qian Yue saat ditelan oleh lubang hitam. Sekarang dia melihat perubahan pada Prasasti Pedang dan merasakan spirit ki yang tak terlihat mengelilinginya, dia samar-samar menebak hasilnya. Jadi, kekuatan hidup Qian Yue kemungkinan besar ditelan oleh Prasasti Pedang ini. Ini hanya tebakan dan dugaannya. Dia tidak dapat memverifikasinya untuk saat ini. Lupakan saja, mari kita bicarakan ini nanti. Mari kita lihat dulu metode kultivasi saya. Dia berbalik dan berjalan menuju sembilan batu nisan di sisi kiri Prasasti Pedang. Sembilan batu nisan hitam tidak berubah. Mereka masih berdiri di hutan belantara, memancarkan Aura Kuno. Tapi Jitian Xing menemukan bahwa batu nisan kedua juga menjadi kosong. Kata-kata yang terukir di atasnya telah menghilang. Jalan pedang tingkat kedua juga telah menghilang. Maka pemahamanku seharusnya benar. Selanjutnya, saya akan mengikuti metode kultivasi dan bekerja keras untuk mengumpulkan spirit ki dan meningkatkan kekuatan saya. Dia melihat batu nisan ketiga. Kata-kata di batu nisan itu masih ada. Ini adalah metode kultivasi tingkat ketiga dari jalan pedang. Jitian Xing mempelajarinya dengan serius untuk sementara waktu dan menegaskan bahwa dia tidak salah memahaminya. Dia memang harus menggunakan spirit ki untuk menyempurnakan sembilan meridian utama menjadi urat pedang. Ketika dia selesai berkultivasi tingkat ketiga dari metode kultivasi, dia harus menerobos alam energi vital dan mencapai alam pemahaman mistik. Tentu saja, itu akan menjadi waktu yang lama di masa depan. Dia mengingat kata-kata tentang jalan pedang di batu nisan pertama. Dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam dengan suara rendah. Meskipun saya telah mencapai tingkat kedua dari jalan pedang, saya tidak tahu kapan saya bisa mencapai keadaan tanpa pedang di tangan saya dan pedang di hati saya. Saat dia selesai berbicara, suara yang dalam, berat, dan kuno tiba-tiba terdengar di telinganya. Manusia rendahan, bisakah benar-benar mengolah jalan pedang? Itu adalah suara yang dalam yang sepertinya milik seorang pria parubaya. Nada suaranya penuh kejutan. Jitiansing tercengang dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Siapa, siapa yang berbicara? Suara kuno bergemas sekali lagi, dan nadanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Bocah manusia, dengan bakatmu, aku khawatir tidak mungkin bagimu untuk mencapai tingkat ke-9 dari jalan pedang dalam hidup ini. Adalah angan-angan untuk mencapai keadaan hati pedang. Namun, Jitiansing tidak marah. Sebaliknya, dia menatap rasasti pedang hitam dengan tatapan membara. Kali ini, dia mendengarnya dengan jelas. Suara itu berasal dari batu nisan pedang hitam. Kamu sedang berbicara, siapa kamu? Suara dari batu nisan pedang hitam terdiam beberapa saat. Tampaknya berpikir atau mengingat. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar lagi. Aku, jiwa pedang, jiwa pedang ketuhanan. Iya, aku adalah jiwa pedang, pemakaman surga. Mata Jitiansing membelalak, hatinya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pedang jiwa, pemakaman surga. Keluarga ji adalah keluarga pandai besi, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa senjata memiliki jiwa dan dapat berpikir serta berbicara. Ini bahkan lebih konyol daripada mitos dan legenda. Terlebih lagi, jiwa pedang ini disebut pemakaman surga. Bukankah ini terlalu mendominasi? Aku pernah kesini dua kali sebelumnya, dan jiwa pedang ini tidak bergerak. Sekarang batu nisan pedang telah menelan kultifasi seumur hidup kian-kian, itu dikelilingi oleh energi spiritual. Jiwa pedang telah muncul. Jitiansing berpikir sejenak. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, pedang jiwa, pemakaman surga, apakah kamu tidur sebelumnya? Apakah anda bangun setelah menelan kultifasi seumur hidup kian-kian? Pemakaman surga terkejut. Oh, bagaimana manusia rendahan bisa memiliki kebijaksanaan seperti itu? Bocah manusia, aku tidak berharap kamu bisa menebak ini. Haha, anak kecil yang menarik. Nada pihak lain sangat arogan. Seolah-olah memandang rendah semua makhluk hidup. Ji Tiansing sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa jiwa pedang ini, pemakaman surga, pasti memiliki asal yang luar biasa. Dia menatap batu nisan pedang hitam dan bertanya lagi, jiwa pedang, pemakaman surga, kamu mengatakan bahwa manusia tidak dapat mempraktikan jalan hati pedang. Bisakah Anda memberitahu saya asal-usul dan misteri jalan hati pedang? The Burial of Heaven berkata dengan dingin, kultifasi binatang kecil itu terlalu lemah. Itu hanya bisa membangunkan saya untuk sementara waktu. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan Anda di jalan hati pedang. Cobalah untuk memahaminya sendiri. Rana apa yang bisa kamu capai akan tergantung pada keberuntunganmu. Aku akan terus tidur. Setelah itu, suara kuno dan jauh menghilang. Ji Tiansing menelpon beberapa kali. Pemakaman surga tidak menanggapi. Dia hanya bisa menyerah dan meninggalkan makam Kenshin. Us! Ruang kabut abu-abu dan makam Kenshin segera menghilang. Kesadarannya kembali ke tubuhnya. Setelah tenang, dia bersiap untuk berlatih tingkat kedua dari jalan hati pedang. Setelah mengaktifkan elemental gathering array, ki langit dan bumi dari segala arah tertarik oleh susunan tersebut dan berkumpul di ruang rahasia. Ji Tiansing melirik keempat kotak besar di sudut ruang rahasia. Dia segera ingat bahwa putri kecil ketelah memberinya barang-barang itu. Itu adalah sumber budidaya senilai 5 juta tael perak. Ada lebih dari selusin teknik kultifasi tingkat asal dan manual pedang dao. Ada juga banyak ramuan dan bahan. Dia mengeluarkan empat elemental kondensing pills dari salah satu kotak. Ini adalah ramuan tingkat asal kelas atas. Mereka paling cocok untuk seniman bela diri alam energi sejati. Mereka dapat memberikan energi sejati dalam jumlah besar dan dengan cepat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Setelah Ji Tiansing mengambil empat pil kondensasi elemen, dia mulai mengembangkan jalan hati pedang tingkat kedua. Pil kondensasi elemental dengan cepat disempurnakan. Energi sejati tanpa batas menyembur keluar dan mengalir dengan cepat di tubuhnya. Dia fokus pada budidaya. Dia memandu energi sejati kemeridiannya dan mengedarkannya ke seluruh tubuhnya sesuai dengan rute yang tetap. Akhirnya, itu berkumpul di embryo pedang didantiannya. Ini efektif. Embryo pedang diisi ulang oleh energi sejati dan mulai tumbuh lebih kuat. Bab 48. Malam berlalu dengan sangat cepat. Keesokan paginya, Ji Tiansing mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Embryo pedangnya telah tumbuh 30 persen, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Kekuatannya juga meningkat banyak. Dia baru saja menyelesaikan sarapannya dan hendak melanjutkan kultivasi tertutupnya ketika Huaner tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa putri kecil Keke ada di sini lagi. Ji Tiansing tertegun sejenak, lalu bibirnya membentuk senyuman lucu. Melihat waktu, dia memang telah kembali ke kota Kekaisaran. Namun, dia pergi ke pegunungan Taiye untuk mencari bunga meteorit merah, tapi itu adalah perjalanan yang sia-sia. Aku khawatir dia datang hari ini untuk masalah ini. Saat dia memikirkan hal ini, dia berjalan ke halaman untuk menyambut kedatangan Keke. Setelah beberapa saat, Ji Ke yang mengenakan gaun kuning muda berjalan ke halaman dengan seorang penjaga Kekaisaran. Dia masih berpakaian manis hari ini, tapi ada sedikit kemarahan dan kelelahan di wajahnya. Dia cemberut, jelas tidak senang. Kakak Tiansing, aku kembali. Dia menyapa Ji Tiansing, memasuki ruangan, dan duduk. Dia berkata dengan suasana hati yang rendah, Kakak Tiansing, saya minta maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Aku terlambat selangkah dan tidak berhasil merebut bunga meteorit merah. Aku telah mengecewakanmu. Ji Tiansing sudah mengetahui hasilnya, jadi tentu saja dia tidak kecewa. Dia tersenyum dan menghiburnya. Tidak apa-apa, Keke. Aku sudah sangat berterima kasih atas perhatianmu. Putri kecil itu masih sangat tertekan. Dia bergumam dengan marah, ini semua salah pamanku. Dia terlalu hina. Dia benar-benar merebut bunga meteorit merah. Setelah dia mengkonsumsi bunga meteorit merah, dia berkultivasi tertutup selama dua hari dan benar-benar memperbaiki dantiannya. Kekuatannya telah mencapai alam energi sejati. Hem, ekspresi Ji Tiansing berubah, dan dia mengerutkan kening. Keke, Pamanmu merebut bunga meteorit merah. Maksudmu, Raja Loyan Jiling. Ya, siapa lagi yang bisa? Putri kecil itu menganggup, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin tertekan. Paman kerajaan sama dengan kakek kerajaan saya. Dan tiannya rusak, dan dia tidak bisa mengolah Zhen Yuan selama sisa hidupnya. Dia hanya bisa tinggal di alam penyempurnaan tubuh. Dia sudah lama mendambakan bunga meteorit merah. Dia mengendalikan prefektur Luo dan Yan dan telah merekrut begitu banyak ahli. Tentu saja, akan mudah baginya untuk mendapatkan bunga meteorit merah. Sayang sekali aku terlambat selangkah. Kalau tidak, aku pasti akan merebut bunga meteorit merah. Ji Tiansing diam-diam mendengarkan gerutuan putri kecil itu, tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Fakta bahwa dantian Loyan King Jiling rusak secara bawaan bukanlah rahasia. Kebanyakan orang tahu tentang itu. Masuk akal jika Jiling ingin menggunakan bunga bintang merah untuk memperbaiki dantiannya yang rusak. Namun, Ji Tiansing tahu betul bahwa hanya ada satu bunga bintang merah. Orang-orang yang mendapatkan bunga bintang merah adalah dia dan Yun Yao, bukan pangeran kecil Jiling. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata putri kecil itu, dia langsung memikirkan Yun Yao. Mungkinkah Yun Yao memberikan benang sari bunga bintang merah kepada Jiling setelah mengambilnya dariku? Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa tertahan. Dia menyelidiki putri kecil itu dan bertanya, Keke, bagaimana kamu tahu tentang ini? Dari mana paman kerajaan Anda mendapatkan bunga bintang merah? Apakah itu diberikan kepadanya oleh seseorang? Putri kecil itu berpikiran sederhana dan sangat percaya pada Ji Tiansing. Karena itu, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia menjawab dengan jujur, Kemarin, ada berita dari Spiritfire Palace. Baru kemudian saya tahu bahwa paman kerajaan telah berkultivasi dalam pengasingan selama dua hari. Dia telah memperbaiki dantiannya dan mencapai alam energi sejati. Aku rasa dia pasti telah menghonsumsi bunga bintang merah, Jadi aku pergi ke Istana Api Roh untuk menanyainya. Dia mengakuinya sendiri bahwa dia telah menghonsumsi bunga bintang merah. Adapun asal usul bunga bintang merah, Dia mengatakan bahwa para ahli di bawahnya telah merebutnya. Setelah itu, saya juga diam-diam menyelidikinya. Memang begitu, banyak ahli di Istana Api Roh dapat bersaksi. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Ji Tiansing menjadi lebih serius. Keraguan di hatinya semakin bertambah. Dengan status Yun Yao, tidak mungkin dia secara pribadi pergi ke Pegunungan Tai Yei Untuk membantu Pangeran Kecil merebut bunga bintang merah. Pangeran Cilik jelas tidak mendapatkan bunga bintang merah, Tetapi dia mengatakan bahwa para ahli di bawahnya telah merebutnya. Dia pasti berbohong. Tapi kenapa dia berbohong dan bahkan mengumumkan ini ke publik? Mungkinkah, Pangeran Kecil hanya menggunakan bunga bintang merah sebagai alasan untuk menyembunyikan alasan sebenarnya mengapa dia memperbaiki dantiannya dan mencapai alam energi sejati. Dengan kecerdasan Ji Tiansing, dia mampu menganalisis inti masalah dalam waktu singkat. Ketika dia menebak poin ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia ingat sesuatu. Jika Pangeran Cilik tidak mengkonsumsi bunga bintang merah, lalu bagaimana dia memperbaiki dantiannya? Dewa Perebutan Mutiara Ya, Mutiara Perebutan Dewa memiliki efek ini. Mungkin, setelah Ling Yunfei menggali Mutiara Perebutan Dewa dari tubuhku, dia tidak memurnikannya dan malah memberikannya kepada Pangeran Kecil. Pangeran Cilik telah menyembunyikan ini selama ini. Ketika bunga bintang merah muncul, dia akhirnya menemukan alasan untuk berbohong dengan sengaja dan menyebarkan berita ini. Jika memang begitu, maka selain Ling Yunfei, bukankah Pangeran Kecil, Jiling, juga akan terlibat dalam merencanakan melawanku. Ketika dia memikirkan hal ini, Jitiansing merasakan hawa dingin di punggungnya. Kemarahan yang tak tertandingi dan niat membunuh melonjak dari hatinya. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk menguji kemampuan Ling Yunfei. Kemudian kesimpulan dan kecurigaannya akan terkonfirmasi. Pada saat ini, putri kecil itu memperhatikan bahwa dia diam dan ekspresinya sangat suram. Dia tidak bisa tidak bertanya, Kakak Tiansing, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Jitiansing tersentak dari linglung. Dia menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya dan dengan tenang menggelengkan kepalanya. Putri kecil itu terlihat sangat bersalah. Dia menarik lengannya dan berkata dengan lembut, Kakak Tiansing, maafkan saya. Saya tidak berhasil merebut bunga bintang merah dan tidak dapat membantu Anda. Tapi jangan khawatir, Kakak Tiansing. Saya akan memikirkan cara lain untuk membantu Anda. Jangan berkecil hati. Aku yakin pasti ada cara lain untuk membantumu memulihkan kemampuanmu. Jitiansing menganggup dan menunjukkan sedikit senyuman. Jangan khawatir, keke. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Lagipula, aku sudah perlahan pulih. Jangan khawatirkan aku. Mengenai masalah dia mendapatkan bunga bintang merah dan memulihkan kemampuannya dari alam energi sejati, tentu saja, dia harus merahasiakannya. Meskipun dia sangat mempercayai putri kecil itu, ini adalah rahasianya dan dia tidak dapat mengungkapkannya untuk saat ini. Putri kecil mengobrol dengannya sebentar dan memberinya beberapa kata perhatian sebelum pergi dengan para penjaga. Jitiansing mengirim putri kecil itu keluar dari Kulbris Courtyard dan kembali ke kamarnya dengan ekspresi muram. Dia memutuskan untuk segera menyelidiki keberadaan mutiara perebutan dewa dan menemukan kesempatan untuk menguji kemampuan Ling Yunfei. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia duga dan pangeran kecil serta keluarga Ling bergandengan tangan untuk menghadapinya, maka dia akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Bahkan keluarga Ji akan terlibat. Jitiansing merenung sejenak sebelum mengeluarkan pulpen dan kertas untuk menulis surat secara pribadi. Setelah menyegelnya dengan lilin, dia menyerahkannya kepada para penjaga di pintu masuk halaman. Kirim surat ini ke keluarga Ling. Kamu harus menyerahkannya secara pribadi kepada Ling Yunfei. Dipahami, penjaga parubaya itu dengan hormat menangkupkan tinjunya dan menerima perintah itu. Dia dengan hati-hati menyimpan surat itu. Kemudian dia meninggalkan Cool Breeze Courtyard dan segera bergegas ke keluarga Ling. Jitiansing kembali ke kamarnya dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Dia sudah membuat janji dengan Ling Yunfei untuk bertemu sendirian di Taman Plum di pinggiran barat kota Kekaisaran. Saat itu, dia akan menguji kemampuan Ling Yunfei. Namun sebelum itu, ia masih harus berkultivasi selama beberapa jam untuk meningkatkan kemampuannya untuk berjaga-jaga. Di kediaman keluarga Ling, di halaman yang tenang dan elegan. Di bawah pohon beringin yang rimbun, seorang gadis muda yang cantik dan seorang pemuda berjubah putih sedang duduk berhadapan di meja batu. Gadis muda dengan gaun hijau muda adalah Ling Yunfei, dan pemuda berjubah putih dengan temperamen feminin adalah pangeran kecil. Mereka berdua mengobrol sambil minum teh. Ling Yunfei tertawa menawan dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, penjaga muda di pintu masuk halaman-masuk ke halaman dan dengan cepat berjalan ke sisi Ling Yunfei. Setelah membungkuk, penjaga muda itu menyerahkan sepucuk surat dengan ekspresi hormat. Nona sulung, keluarga Ji mengirim seseorang untuk mengirimkan surat ini. Mereka berkata bahwa mereka harus memberikannya kepadamu. Oh, surat dari keluarga Ji. Ling Yunfei mengangkat alisnya dan seringai lucu muncul di bibirnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil surat itu. Tidak ada kata-kata di surat itu. Dia melirik pangeran kecil sebelum membuka surat itu. Tidak banyak isi surat itu. Itu hanya tiga kalimat pendek, tapi nama di surat itu adalah Ji Tianxing. Setelah Ling Yunfei selesai membaca surat itu, cemohan di wajahnya semakin dalam. Melihat tatapan bertanya pangeran kecil, dia berinisiatif untuk menjelaskan. Ji Tianxing, sampah itu, memintaku untuk menemuinya di Taman Plum di pinggiran barat malam ini. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganku. He he, orang ini pergi ke pegunungan Tai Ye dan tidak mati di sana. Dia bahkan berani memintaku untuk bertemu dengannya. Dia benar-benar mencari kematian. Malam ini, aku secara pribadi akan berurusan dengannya. Sekali dan untuk semua. Pangeran cilik mengangkat alisnya dan mengingatkannya. Fei Fei, Jangan lengah. Ji Tianxing bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Ling Yunfei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menolak. Dia hanya sampah yang tidak akan pernah kembali ke alam energi sejati. Ancaman apa yang dia dapat? Aku bisa dengan mudah membunuhnya. Bab 49 Malam Gelap dan Kediaman Ji Sunyi Semua orang di halaman dan rumah sudah pergi tidur. Hanya para penjaga yang masih berpatroli di daerah itu. Ji Tianxing, yang berpakaian hitam, diam-diam berjalan keluar dari halaman King Feng dan pergi melalui pintu belakang Kediaman Ji. Setelah setengah hari kultivasi tertutup, kekuatan embryo pedangnya telah meningkat sebesar 40% dan kekuatannya telah meningkat. Dia melaju menuju gerbang barat di bawah langit malam. Tubuhnya seringan burung layang-layang dan kecepatannya secepat angin. Tidak ada jam malam di Imperial City of Green Cloud. Setelah Ji Tianxing melewati gerbang barat kota Kekaisaran, dia tidak mengambil jalan utama di luar kota. Sebagai gantinya, dia mengambil jalan kecil menuju Taman Prem. Taman Prem di pinggiran barat meliputi area seluas seribu meter persegi. Itu adalah tempat melihat bunga plum terbesar di luar kota Kekaisaran. Setiap musim dingin, para bangsawan di kota Kekaisaran akan pergi ke Taman Prem untuk mengagumi bunga prem. Namun, sekarang sudah April. Hanya ada bunga prem yang tersisa di taman. Tidak ada pemandangan untuk dikagumi. Pada siang hari, Taman Prem itu sepi dan sepi. Di malam hari, Taman Plum bahkan lebih sepi. Bahkan hantu pengembara pun tidak mau masuk. Alasan mengapa Ji Tianxing memilih tempat ini adalah, pertama, untuk menghindari perhatian, dan kedua, untuk menguji kekuatan Ling Yunfei. Dia tahu bahwa Ling Yunfei selalu ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Ling Yunfei pasti akan menghadiri janji tersebut setelah menerima surat tersebut. Setelah sampai di Taman Prem, Ji Tianxing langsung menuju ke puncak gunung dan memasuki sebuah manor. Manor ini disebut Plum Manor. Selama musim bunga plum mekar penuh, orang-orang yang datang untuk mengagumi bunga plum akan berkumpul dan beristirahat di sini. Namun, istana Prem benar-benar gelap sekarang. Bahkan bayangan pun tidak terlihat. Ji Tianxing dan Ling Yunfei telah setuju untuk bertemu di rumah Prem. Dia melihat sekeliling manor dan kemudian melompat 20 kaki ke udara, mendarat di atap aula utama. Tempat ini adalah yang tertinggi. Jika saat itu siang hari, dia bisa melihat semuanya dalam radius 10 mil. Bahkan jika itu adalah malam tanpa bulan, Ji Tianxing masih bisa mengamati sekeliling rumah Prem sambil bersembunyi di atap. Jika Ling Yunfei membawa seorang ahli bersamanya, dia akan dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan mengambil tindakan pencegahan. Meski kemungkinan ini tidak tinggi, dia harus berhati-hati. Waktu berlalu dengan tenang. Satu jam berlalu dengan sangat cepat. Jam 9 telah tiba. Ji Tianxing berjongkok di atap, matanya yang tajam melihat keluar gerbang plum manor, menunggu dengan sabar. Benar saja, setelah beberapa saat, langkah kaki ringan terdengar di luar pintu. Sosok hitam ramping diam-diam melintasi gerbang dan memasuki halaman plum manor. Sosok ini berpakaian hitam dan mengenakan kerudung. Namun, Ji Tianxing terlalu akrab dengan sosok ini. Dia segera menyadari bahwa dia adalah Ling Yunfei. Ling Yunfei, yang berpakaian hitam, memegang pedang dengan erat dan melihat sekeliling dengan tajam. Melihat tidak ada penyergapan di perkebunan prem, dia merendahkan suaranya dan berkata, Ji Tianxing, aku di sini, kamu bisa keluar sekarang. Ji Tianxing mengamati dari atas sejenak. Melihat bahwa Ling Yunfei tidak membawa pelayan atau penjaga, dan tidak ada penyergapan di sekitar plum manor, dia menunjukkan dirinya untuk menemuinya. Dia melompat turun dari atap dan mendarat dengan ringan di depan Ling Yunfei, sekitar 20 kaki jauhnya. Dia melepas topengnya dan menatap Ling Yunfei dengan mata dingin. Mulutnya menyeringai. Ling Yunfei, kamu benar-benar menepati janjimu dan datang sendirian. Ling Yunfei juga melepas cadarnya dan berkata dengan sinis, Aku takut jika aku membawa pengawalku, kamu akan lari ketakutan dan tidak berani muncul. Selain itu, kamu hanya sampah dengan dantian yang hancur. Apa yang harus ditakutkan? Ji Tianxing mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Ling Yunfei, kamu sangat percaya diri dan sombong. Apakah kamu sudah memurnikan mutiara perebutan dewa dan mendapatkan darah dan kekuatanku? Tubuh Ling Yunfei bergetar dan ekspresinya sedikit berubah. Dia diam-diam waspada, bajingan ini, dia memintaku untuk bertemu di sini malam ini hanya untuk bertanya tentang dewa perebutan mutiara. Apakah dia menemukan sesuatu? Malam itu gelap, dan perubahan ekspresinya sulit untuk diperhatikan. Dia mencibir dengan tenang, Haha, Ji Tianxing, apakah kamu masih ingin mengambil kembali mutiara perebutan dewa? Tentu saja tidak. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan mencibir, Aku hanya ingin melihat kepada siapa kamu memberikan mutiara perebutan dewa. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Dia tiba-tiba menerkam Ling Yunfei secepat anak panah meninggalkan busur. Saat dia masih di udara, Dia telah mengeluarkan pedang naga darahnya dan menebaskan tiga lampu pedang berwarna merah darah ke kepala Ling Yunfei. Ling Yunfei tidak menyangka Ji Tianxing akan mencabut pedangnya dan menyerangnya setelah mengucapkan tiga kata. Dari mana datangnya kepercayaan diri dan keberaniannya? Ling Yunfei segera kembali sadar dan mengeluarkan pedangnya. Dia memangkas beberapa lampu dingin di Ji Tianxing. Ding ding ding. Kedua pedang bertabrakan tiga kali dalam sekejap, Menghasilkan tiga suara renyah, memecah ketenangan kebun plum. Pedang naga darah Ji Tianxing terpental dan tubuhnya bergetar saat dia mundur tiga langkah. Wajah Ling Yunfei juga pucat dan dia mundur empat langkah sebelum berhenti. Bahunya yang pegal dan mati rasa serta retakan di antara ibu jari dan telunjuknya membuatnya menyadari masalah yang sulit dipercaya. Kamu, kamu telah pulih ke alam energi sejati. Mata Ling Yunfei melebar dan mengungkapkan ekspresi yang sulit dipercaya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Jadi bagaimana jika aku, Ji Tianxing mencibir mengejek. Kamu belum membaik sama sekali. Sungguh mengecewakan. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke Ling Yunfei lagi dan menyerangnya dengan ganas dengan sepuluh permainan pedang misterius. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh lampu pedang yang menyelaukan melintas dan menembus malam yang gelap, menyelimuti Ling Yunfei. Energi dingin yang menggigit dan cahaya dingin menyerbu Ling Yunfei menyebabkan dia merasakan lebih banyak tekanan. Dia hanya bisa mundur. Pada saat ini, dia bahkan memiliki ilusi di dalam hatinya. Dia sepertinya telah melihat Ji Tianxing dari setengah bulan yang lalu, jenius nomor satu dari kota kekaisaran yang berada di tingkat ketujuh dari alam energi sejati. Suara, ding-ding dandang, dari logam yang bertabrakan terdengar lagi. Ling Yunfei terpaksa mundur delapan langkah, tetapi pedang itu masih meninggalkan luka di lengan kanannya. Darah menyembur keluar dari luka sepanjang jari dan membasahi pakaiannya, tapi dia tidak punya waktu untuk peduli. Ekspresi Ji Tianxing dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sembilan lampu pedang menyelaukan lainnya memercik. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ling Yunfei mengertakan gigi dan memblokir pedang ketujuh, tapi dia tidak bisa memblokir pedang kedelapan. Dentang. Pedang di tangannya terlepas dari tangannya, dan jatuh di luar tembok halaman. Ketika cahaya pedang kesembilan datang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Us. Cahaya pedang langsung menembus perut bagian bawahnya dan menembus dantiannya. Pedang naga darah dan pedang ki yang sangat tajam langsung menghancurkan dantiannya. Energi sejati yang telah diakembangkan dengan susah payah selama beberapa tahun langsung runtuh dan menghilang. Tidak hanya Ling Yunfei kalah dari pedang Jitiansing, dan tiannya juga hancur di tempat dan kultifasinya lumpuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Jitiansing menarik pedang naga darahnya dan berdiri dengan pedang di tangannya, menatap Ling Yunfei dengan dingin. Ling Yunfei mundur ke sudut halaman dengan wajah pucat. Dia membungkuk kesakitan dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia bersandar di dinding halaman dan menutupi perutnya yang berlumuran darah dengan kedua tangan. Dia menatap Jitiansing dengan mata penuh ketakutan. Mustahil, ini tidak mungkin. Kamu benar-benar menghancurkan dantianku dan melumpuhkan kultifasiku. Ah! Ling Yunfei berteriak gila, wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Sebelum datang ke Plumgarden, dia sangat percaya diri. Dia pikir dia bisa membunuh Jitiansing malam ini dan menyingkirkan semua masalah di masa depan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Jitiansing akan benar-benar pulih dengan cara yang aneh. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh pedang Jitiansing. Fondasi kultifasinya lumpuh dan dia menjadi lumpuh sejak saat itu. Dia tidak bisa mempercayai atau menerima kejadian yang begitu mengejutkan. Bab 50 Ketakutan, keputus asaan, dan kengganan memenuhi hati dan jiwa Ling Yunfei. Dia duduk lemah di sudut halaman dengan punggung bersandar pada dinding bata. Wajahnya berlumuran darah dan air mata. Jitiansing berdiri di depannya dengan pedang di tangannya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak merasa sedikitpun kasihan. Di dalam hatinya, hanya ada kelegaan, hanya kegembiraan. Ling Yunfei telah memperlakukannya seperti ini di puncak gunung pavilion surga. Dia menggali mutiara perebutan dewa, menghancurkan dantiannya, dan bahkan membawanya ke ujian masuk sekte pilar langit saat dia tidak sadarkan diri. Dia telah mengubahnya menjadi sampah yang diejek semua orang. Setelah itu, dia dengan arogan datang untuk memutuskan pertunangan dan menyebarkan berita. Seberapa kejam metode Ling Yunfei. Itu sangat ganas sehingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Jitiansing hanya melumpuhkannya. Itu sudah sangat murah hati. Dia berkata dengan acu tak acu, Ling Yunfei, kamu belum membaik sama sekali. Kamu masih berada di tingkat kelima dari alam energi sejati. Kamu tidak menyempurnakan mutiara perebutan dewa. Berbicara, kepada siapa anda memberikan mutiara perebutan dewa? Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Ling Yunfei mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Wajahnya yang berlumuran darah tiba-tiba menunjukkan seringai menghina. He he, jadi bagaimana jika kamu sudah memulihkan kekuatanmu? Anda masih tidak berada di level yang sama dengannya. Kamu hanya tuan muda dari orang kaya di pedesaan. Dan dia memiliki ambisi yang besar. Suatu hari, dia akan menjadi naga sejati yang terbang tinggi di sembilan langit. Wajah Jitiansing menjadi gelap. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Suosh. Dia melambaikan pedang naga darah dan mengarahkannya ke jantung Ling Yunfei. Siapa dia? Berbicara. Kalau tidak, kamu akan mati. Cibiran di wajah Ling Yunfei membeku. Ketakutan melintas di matanya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Jitiansing. Kamu ingin membunuhku. Kamu binatang buas dengan wajah manusia. Apakah kamu lupa? Saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku tanpa penyesalan dan bahwa kamu akan melindungiku selama sisa hidupmu. Kamu benar-benar munafik dan munafik yang tercelah. Ekspresi Jitiansing masih dingin, wajahnya penuh penghinaan saat dia berteriak. Orang yang mengatakan dia mencintaimu dan ingin melindungimu adalah Jitiansing yang kamu gunakan di masa lalu. Bukan aku yang sekarang. Aku memperlakukanmu seperti anggota keluarga dan merawatmu dengan baik, tetapi kamu menghancurkan fondasi dan reputasi seni bela diriku. Untuk wanita kejam sepertimu, akan terlalu mudah bagiku untuk membunuhmu dengan pedangku. Melihat aura pembunuhnya, Ling Yunfei panik. Matanya dipenuhi rasa takut. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba mengambil keputusan dan menatap Jitiansing. Jitiansing, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah memberitahumu. Selain itu, bahkan jika aku mati, dia pasti akan membalaskan dendamku. Jitiansing mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Saat dia memegang pedang naga darah dengan erat dan hendak menusuk jantung Ling Yunfei, dia tiba-tiba mendengar suara tajam. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua cahaya dingin menembus malam dan melesat ke arah belakang kepala dan lehernya seperti anak panah. Senjata tersembunyi. Jantung Jitiansing berdetak kencang. Dia tanpa sadar mengelak ke samping dan melompat sejauh 20 kaki. Kedua senjata tersembunyi itu segera meleset dan menabrak dinding bata hijau halaman, menghasilkan dua suara dan percikan api, ding-ding, yang tajam. Pada saat yang sama, sesosok melompat keluar dari kegelapan dan bergegas ke sisi Ling Yunfei. Sosok ini membawa Ling Yunfei, yang meringkup di sudut, dan melompati tembok dalam sekejap dan pergi ke taman prem. Jitiansing buru-buru melompati tembok halaman juga. Setelah mendarat di tanah, dia melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Namun, sosok itu sudah menghilang di malam hari. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Jitiansing tahu bahwa sosok itu cukup kuat. Dia harus ahli di LV7 True Elemen Realm atau lebih tinggi. Dia tidak mengejarnya. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Dia tidak bisa menyusulnya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mencibir dan berbalik untuk meninggalkan kebun prem. Dia berjalan menuruni gunung. Meski sosok itu berpakaian hitam dan kerudung menutupi wajahnya, dia masih bisa melihat menembusnya. Jitiansing dapat mengetahui dari bentuk tubuh sosok itu bahwa itu pasti seorang pemuda yang tinggi dan kurus. Memikirkan hal ini, dia samar-samar memiliki jawaban di dalam hatinya. Sebuah kereta kuda hitam melaju kencang di jalan resmi di pinggiran barat, langsung menuju gerbang barat kota Kekaisaran. Di gerbong yang gelap, Ling Yunfei bersandar di sudut. Tangannya menutupi perutnya yang berdarah. Wajahnya pucat dan lemah. Ada orang lain yang duduk di samping Ling Yunfei di dalam kereta. Dia diam-diam memikirkan sesuatu. Orang ini adalah seorang pria muda dengan temperamen feminin. Dia mengenakan jubah hitam dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah tampan dan cantik. Ling Yunfei hampir pingsan karena luka seriusnya. Dia bergumam lemah. Pangeran kecil, aku sangat kedinginan. Bisakah kamu memelukku? Tolong. Pangeran cilik acuh tak acuh. Wajahnya sedingin es saat dia masih berpikir. Ling Yunfei terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata sesekali, Pangeran kecil, Ji Tian Xing, dia telah pulih ke alam elemen sejati. Dia mulai mencurigai Anda dan saya. Anda harus berhati-hati. Baru pada saat itulah Pangeran kecil mengumpulkan pikirannya dan seringai menghina muncul di bibirnya. Huff. Jadi bagaimana jika dia pulih ke true elemen realm? Dia masih bukan tandingan Pangeran ini. Fei-Fei dan Tianmu telah dihancurkan. Fondasi seni bela dirimu telah dihancurkan. Kamu tidak berharga lagi bagi Pangeran ini. Ekspresi Ling Yunfei membeku. Wajahnya penuh keheranan. Ap, apa, Pangeran kecil, kamu. Pangeran cilik menatapnya sambil tersenyum, tapi matanya sedingin es. Fei-Fei, kamu pernah berkata bahwa kamu mencintai Pangeran ini lebih dari dirimu sendiri. Kamu rela menyerahkan segalanya untuk Pangeran ini. Sekarang, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba meraih pedangnya dan menusukkannya ke jantung Ling Yunfei. Mata Ling Yunfei melebar. Wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Pangeran kecil yang begitu lembut dan manis padanya akan secara pribadi menusukkan pedang ke dalam hatinya. Dia memelototi Pangeran kecil dengan hati penuh kengganan. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya saat dia dengan lemah bertanya, Keh, kenapa? Pangeran kecil masih memiliki senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Gerakannya selembut biasanya dan penuh dengan kelembutan. Ini akan menjadi hal terakhir yang akan kamu lakukan untuk Pangeran ini sebelum kamu mati. Pangeran ini akan mengirim tubuhmu kembali ke keluarga Ling dan memberitahu ayahmu bahwa Ji Tian Xing yang membunuhmu. Jangan khawatir, ayahmu akan melakukan apa saja untuk membalaskan dendamu. Mata Ling Yunfei semakin melebar. Kemarahan dan kebencian yang tak berujung mengalir dari matanya, serta penyesalan yang mendalam. Ji Ling, kamu, kamu, sangat, menjijikan. Itu hanya beberapa kata pendek, tapi itu menggunakan kekuatan terakhirnya. Sejumlah besar darah merah gelap mengalir keluar dari mulutnya, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Kehidupan di matanya menghilang. Napasnya sudah berhenti, tapi matanya masih terbuka lebar. Dia tidak mau mati dengan damai.